Bicara tentang pemberdayaan umat atau ekonomi sebetulnya bicara tentang zakat Dalam Al-Quran nyatakan kenapa zakat itu disalurkan Agar terdistribusi zakat dari orang kaya ke miskin Jadi zakat itu tidak hanya berputar-putar diantara orang kaya saja Di dalam Al-Quran Allah SWT menegaskan dalam surah 59 Surah Al-Hasr ayat 7 Jadi kalau bicara tentang ayat ini Agar harta itu jangan hanya beredar diantara orang kaya saja diantara kamu Maka bicara tentang distribusi zakat Bicara tentang distribusi zakat sebetulnya ada dua model Ada yang bisa diberikan secara langsung konsumtif Ada yang bisa diberikan secara produktif Yang bisa memerdayakan secara ekonomi adalah yang diberikan secara produktif Karena dalam surah At-Tawbah ayat 60 Allah SWT telah berfirman Makna lam disana itu memiliki dua makna lamnya Lam itu ternyata bisa memiliki lamnya litamlik Yang kedua lamnya lil manfaat Lam litamlik itu bisa memiliki makna konsumtif Untuk zakat profesi maka wajib konsumtif habis Maka pelaksanaannya itu sebelum khotib turun dari mimbar Maka dianggap zakat yang diterima Tapi kalau melaksanakannya setelah khotib turun dari mimbar Maka dianggap sebagai sedekah biasa Makanya ternyata ada sisi ekonomi tadi itu Yang pertama tadi lamnya adalah litamlik konsumtif Yang keduanya lamnya lil manfaat Ternyata zakat tidak hanya habis selesai Seperti halnya zakat fitri Jadi pelaksanaannya hanya zakat fitri Maka disalurkan juga sebelum suatu sawal sudah disalurkan Nah berbeda dengan zakat mal Zakat mal ini boleh litamlik boleh memiliki mana lil manfaat Litamlik itu boleh untuk konsumtif Dia untuk makan kehidupan sehari-hari Bisa juga untuk beasiswa Semiproduktif atau boleh jadi produktif Dengan memberikan modal usaha